Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, adik terkenalkan Saya perawat di Bintang Adik Isha panggil saya, Ners Tintang Saya perawat yang ditugas pada malam hari ini Boleh tahu, nama adik siapa? Nama saya, Karisma Oh, baik dengan adik Karisma ya Baik, adik Isha bagaimana keadanya sekarang? Apakah lebih baik? Ya, saya sudah baik Tapi, kamu akan dengar, saya masih sakit Hmm, baik Saya mengerti Yang mengerasakan Isha itu sakit Jadi, bagaimana kalau kita berbicara-bicara mengenai Masalah tadi, dan mengenai Kronologi sekecelakaannya Apakah Isha bersedia? Hmm Jadi, Isha bisa ceritain ya Sama Saya Lagi saya berusaha semangat saya Untuk membantu Tidak Tidak Banyak orang yang bersedia Bercerita Saya bersedia Kalau begitu, kita di sini bisa berkejangan-kejangan selama kurang lagi 20 menit ya, Risma Ya, Risma Risma sekarang bisa ceritakan nih Bisa ceritakan nih dengan saya Kenapa bisa terjadi Kenapa bisa terjadi kecelakaan dan saya akan menanggalkan Tidak Tadi saya bawa sekolah Terus pulang larut malam Dan saya bawa motornya kebut-kebut Dan bernotor saya Berser, jadinya saya kayak gini deh Jadi, Risma ini kecelakaan Gara-gara kurang dikati hati ya Iya, Nes Kenapa Risma bisa pulang hingga larut malam Itu namanya juga Anak-anaknya, Nes Terus, apa orang kumar Risma Tidak tahu kalau Risma sering pulang hingga larut malam Orang buka saya tidak peduli, Nes Mereka sibuk Mereka sibuk dengan kerjaannya Lalu Ya, saya cari kesibukan juga dong Saya juga gak mau Bersama sendirian Jadi, apakah Risma sering pulang malam Karena orang tua Risma jarang memperhatikan Risma? Iya, Nes Sampai nanti mereka kebualan Sejarahnya ini Terlampai saya terus Iya, saya mengerti apa yang Risma rasakan Kalau saya perhatikan Risma dari tadi bisa tersenyum Menjawab pertanyaan saya Ya, tapi saya rasa Apakah ada yang tentang Risma pikirkan? Ya, tentang hidupnya Dengan harus mereka Nanti pasti kalau datang marah-marah Begitu ya Jadi, mengenai masalah itu Nanti saya akan bicarakan dengan orang tua Risma ya Jadi, Risma gak usah cemas Sementara kita tunggu berdatangan dari orang tua Risma dulu Tadi sudah dihubungi pihak rumah sakit Iya, Nes Nah, berdasarkan Apa yang Risma jelasin tadi Saya bisa Kita pahami Kalau masalah Risma itu sebenarnya Karena jarang berkomunikasi Dan mendapatkan perhatian dari orang tua ya? Iya, Nes Jadi, itu penyebab Risma merasa kurang nyaman di rumah Tetapi, kalau saya boleh berikan pengalaman Yang baru Risma lihat adalah orang tua Risma itu Sebut bekerja untuk mencukupi kebutuhan Risma juga Jadi, itu karena mereka sayang dengan Risma ya Tapi, nanti juga akan kami beritahukan kepada orang tua Risma Agar memberikan sedikit waktu untuk Memberikan perhatian ke Risma ya Kalau boleh saya sarankan Risma lebih baik Jangan pulang baru penulang Karena seperti yang Risma rasakan Sekarang tidak enak kan rasanya Iya, Nes Nah, sebaiknya Risma melakukan hal-hal yang positif Mumpung, kan masih muda ya Risma Seperti mengembangkan hobi Bobi yang Risma miliki Bermudu musik Belajar Tentunya Dapat Membanggakan orang tua secara otomatis Mereka pasti akan lebih diperhatian dalam Risma Ya ampun, Dek! Kamu gak kapat! Selamat malam, Ibu Saya telah menikmati Kondisian Ibu saat ini tidak apa-apa Dia hanya mengolak-olaknya Ibu Malaysia Mengingi tangan dan kasih saja Ibu Kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa ya? Syukurlah, Kak Risma gak apa-apa Nama saya Dewi Sus Anak saya kok bisa seperti ini ya? Jadi, di sini Ibu Tadi saya itu sudah berbicara-bicara dengan Risma Anak Ibu di Bebe Jadi, adik ini pulang naik Dan mengandalkan motor Dengan kecepatan Ibu Dengan kecepatan Ibu Dan akhirnya kecelakaan Ya ampun, Ibu kan sudah bilang Jangan pulang larut malam Untung saja kamu tidak apa-apa Jadi, begini Ibu Dili Jadi, Risma ini pulang larut malam Karena dia itu ingin diperhatikan diri bunganya Nah, karena menurut dia di rumah itu Dia tidak pernah diperhatikan Kalau boleh tahu, bagaimana kebiasaan Ibu dan keluarga di rumah dengan karisma? Saya di rumah dengan suami saya Memang jarang bertemu lama dengan karisma Karena saya dan suami sibuk bekerja Tapi, sesekali saya juga menegurnya Kalau ada tindakan dia yang menurut saya aneh Tapi, saya sangat sayang dengan karisma Jumlah Ibu Jumlah Ibu Jumlah Ibu Saya mengerti dengan keadaan Ibu Anak usia remaja seperti Risma ini Memang terkadang pengawasan energi dari orang tua ya, Ibu Karena mereka pada usia ini Sangat memerlukan pendagingan Karena jika dibiasakan pengawasan Takutnya, anak itu selalu menjadi pergaulan Iya, Ners Mulai sekarang, saya akan lebih memikirkan Untuk membagi waktu untuk karisma Bagus sekali Komitmen Ibu Jadi, kalau begitu Nah, akan lebih baik lagi Jika Ibu itu sering berkomunikasi dengan hari semalam Sama Ibu Komunikasinya yang baik bagaimana ya, Ners? Eee, Ners Jadi, Ibu Pada usia remaja Sebaiknya, anak itu dianggap sebagai sahabat Yang artinya Ibu perlu melibatkan Mendengarkan dan menghargai pendapat dia Dan menghargai hal-hal yang tidak baik Seperti Ibu Iya, Ners Saya akan membiasakan hal seperti Ibu 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 juga minta maaf ya Karena kurang bisa memberikan perhatian untuk kamu Nah, Risma seperti itu ya Seharusnya harus berpakti kepada orang tua Bagaimana berasaan Risma sekarang? Terima kasih, Ners Saya sudah bersama Ibu juga Karena akhirnya orang tua saya mengetahui Menarik secara langsung Selanjutnya, Risma bisa lebih terbuka sia kepada orang tua ya Iya, Ners Nah, Risma masih ingat pesan saya tadi apa? Tentu, Ners Tentu, Ners Saya harus lebih terbuka dengan orang tua dan terpenutupkan hal yang positif dan harus bisa berprestasi Nah, iya bagus sekali ya, Risma Nah, kalau begitu Bagaimana dengan Risma? Iya, Ners Saya dan suami akan berusaha lebih untuk meluangkan waktu untuk Risma Bagaimana itu Ibu? Ya, seperti itu ya, Bu Nah, Adi Sementara ini bisa istirahat dulu ya sekarang Nanti Risma dipindahkan ke ruang agar di petawatan lanjutan Tiga Nah, Risma, sekarang saya tinggal dulu ke ruang administrasi dulu sama Ibu ya Ya, terima kasih, Mas Iya, sama-sama Risma Kalau begitu, saya tinggal dulu ya sama Ibu Dery Terima kasih Terima kasih Terima kasih